Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa polisi menggerebek dua kamar di apartemen bewah yang menjadi markas judi online terbesar di wilayah Kepulauan Riau. Pelaku yang merupakan suami istri ternyata pemilik tiga aplikasi judul, meraup keuntungan hingga 1 miliar rupiah setiap harinya. Dua kamar yang berada di lantai 2 dan lantai 17 sebuah apartemen di kawasan Pelita, Kota Batam, Kegrebek Ditkrim Um, Polde Kepri terkait judi online. Sebelas orang yang merupakan operator dan pemilik aplikasi judi online ini diamankan polisi. Diketahui, dua lokasi ini merupakan tempat para pelaku menjalankan bisnis judi online. Di dalam kamar, terdapat jumlah peralatan komputer, ukur kening dari berbagai macam bank. Pemilik dari aplikasi dan situs judi ini adalah C dan D, pasangan suami istri. Dalam menjalankan bisnis judinya, kedua pelaku mengelola tiga situs yang memiliki ratusan permainan judi online yang mampu meraut keuntungan hingga 1 miliar rupiah perharinya. Situs judi milik pelaku sudah berjalan sejak tujuh bulan lalu dan terkoneksi langsung ke Kamboja. Para pelaku merekrut pekerja dari berbagai daerah di luar Batam. Ironisnya, agar para pekerja tidak berinteraksi dengan pihak lain, pas sutri ini melarang para pekerja keluar apartemen. Bahkan, ijazah dan identitas para pekerja ditahan. Tiga aplikasi dengan di dalamnya ada ratusan permainan yang dikelola sudah selama tujuh bulan oleh mereka. Mereka sudah membeli aplikasinya, jadi mereka sudah menggunakan aplikasinya sendiri dengan fasilitas server mereka yang ada di sini. Jadi mereka operator dan owner-nya dari aplikasi itu. Mereka yang mengoperasikan. Polisi masih mendalami kasus perjudian online ini dan mencurigai pelaku memiliki lokasi lain dalam menjalankan bisnis haramnya. Dari Batam, Kepulauan Rio, Gusti Yenosa, Ayus, Namporkan. Dalam pemirsa kurang lebih seribu pasang suami istri bercerai akibat suami kecanduan judi online namun malas bekerja. Para suami yang terjerat judi online diantaranya kerap berbohong kepada pasangannya dalam menggunakan uang rumah tangga. Jumlah istri yang mengajukan gugatan cerai karena suami kecanduan judi online di kantor pengadilan agama Kabupaten Bojonegoro terus meningkat. Selama bulan Januari hingga bulan Oktober tahun 2024, tercatat sebanyak 978 istri yang menggugat cerai suami karena sang suami terjerat judi daring. Judi online menjadi faktor penyumbang terbesar kedua setelah faktor ekonomi dari total jumlah perceraian di kantor pengadilan agama sebanyak 2.360 perkara. Dari jumlah tersebut, 1.756 perkara merupakan cerai gugat atau yang mengajukan pihak istri. Sedangkan sisanya, 605 merupakan cerai talak atau yang mengajukan pihak suami. Menurut panitera pengadilan agama Bojonegoro Solikin Jamik, jika suami yang kecanduan judi online karena memiliki keinginan yang besar, namun malas bekerja sehingga menimbulkan pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga yang masuk di sini itu adalah pertengkarannya itu akan beribas pada KDRT, terbesar itu. Kemudian, dia demi kecanduan judi online, dia akan melakukan sesuatu yang membabi buta, menjual seluruh asetnya. Kemudian, yang kemarin juga menjadi itu, suami istri marah-marah karena hutangnya banyak. Hutangnya banyak tanpa sepegantuan istri. Sementara para suami yang terjerat judi online diantaranya kerap berbohong pada pasangannya dalam menggunakan uang rumah tangga. Tentu saja, memicu istri mengalami trauma dan memutuskan mengajukan gugatan cerai. Terlebih, suami yang kalah judi kerap marah-marah dan memiliki tempera mental tinggi sehingga menyebabkan KDRT. Sampai jumpa di video selanjutnya.